Bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda Pada kesempatan kali ini, Jalat Sunyi akan membahas latar belakang Sumpah Pemuda Lahirnya Sumpah Pemuda bermula dari Kongres Pemuda II yang digagas oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia, PPPI Dan dihadiri oleh Organisasi Pemuda Kongres ini dilaksanakan di tiga gedung serta tiga rapat yang berbeda untuk menghasilkan Sumpah Pemuda Rapat pertama diadakan pada hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 1928 Rapat pertama ini diselenggarakan di gedung Katolike Jongenlingenbon, KJB, Lapangan Banten dalam sambutannya Sugondo berharap Kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda Dan rapat kedua diadakan pada hari Minggu, tanggal 28 Oktober 1928 Rapat kedua diselenggarakan di gedung Osjava Bioskop dengan bahasan utama seputar pendidikan Kedua pembicaranya adalah Purnomowulan dan Sarmidi Mangun Sarkoro Yang sependapat bahwa setiap anak harus mendapat pendidikan kebangsaan